Tim Persibaya Surabaya telah menjalin komunikasi dengan beberapa pihak terkait persiapan kedatangan para pemain asingnya ke kota Surabaya hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan yang dapat mengancam keamanan serta kesehatan pemain Persibaya Surabaya lainnya untuk itu tim Persibaya Surabaya lewat sekretaris tim Ram Surahman mengatakan bahwa pihaknya sudah menjalin komunikasi juga dengan pihak imigrasi kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman imigrasi tentang opsi-opsi seperti apa kami juga komunikasi dengan pemain dan agennya selain itu Ram Surahman juga berkomunikasi dengan kemenpora dari pembicaraan yang terjalin para pemain sepak bola dipastikan mendapat kemudahan untuk bisa kembali ke Indonesia dengan syarat sang pemain sudah memiliki kitas soal masuk ke Indonesia kami juga sudah komunikasi dengan kemenpora untuk pemain-pemain yang diputuhkan dan sudah memiliki kitas mereka bisa masuk ada perlakuan khusus info yang saya dapat seperti itu jelasnya namun Ram Surahman juga menyebutkan bahwa sebetulnya kendala bukan dari Indonesia nya melainkan dari negara sang pemain tersebut berasal pasalnya tidak semua negara mengizinkan warganya untuk berpergian terlebih dahulu ke negara lain salah satunya pemain asal Australia negara dari Arine William yang melarang warganya untuk berpergian sampai beberapa waktu ke depan yang jadi soal nanti itu bukan Indonesia contohnya di Australia yang kami dengan itu pemerintah melarang warganya untuk berpergian dulu berarti Arine William tidak bisa datang ke kota Sulabaya tapi ini kan masih informasi sepotong kami tunggu besok hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 seperti apa kemudian sikap versi bayar seperti apa nanti kami bereskan hal teknisnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!